Inna lillahi wa inna ilaih roji'un Siti Alang wanita berusia 50 tahun mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah pada minggu 9 Mei di rumahnya Siti Alang meninggal 1 jam sebelum mobil ambulans RSUD Tarakan tiba mencumputnya untuk segera dibawa ke rumah sakit oleh tim dorang peduli pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah Siti Alang beserta suami dan anak-anaknya Tinggal di Tengah Kebun di RT 07 Keluran Pantai Amal Dengan keterbatasan ekonomi, Siti Alang beserta suaminya sempat viral di media sosial saat komunitas sedekah Jumat memposting keadaan dan kondisi yang dialami ibu Siti Alang beserta suami Dari informasi rada Tarakan televisi pula KSJ melakukan aksi penggalangan dana dan berhasil mengumpulkan dana kurang lebih 4 juta rupiah untuk diberikan ke keluarga Siti Alang Hal serupa pun juga dilakukan dengan dorang peduli Membawakan parsel untuk ibu Siti Alang hingga berniat membawa ibu Siti Alang ke rumah sakit pada minggu 9 Mei pukul 9 waktu Indonesia Tengah menggunakan mobil ambulans Bahkan tim dorang peduli berupaya untuk membantu segala biaya pengobatan saat selamat di rumah sakit Namun Allah berkendak lain Siti Alang mengembuskan nafas terakhir 1 jam sebelum datang ke mobil ambulans Siti Alang diduga menderita penyakit asam urat selama kurang lebih 1 bulan hingga menyebabkan kaki kirinya bengkak hingga mengeluarkan nanah Hanya menggunakan lurang kunyit serta obat menghilang rasa sakit Setiap hari Siti Alang harus menahan rasa sakit yang begitu perih Hidup dalam serba keterbatasan Siti Alang hanya dijaga ketiga anaknya 1 orang perempuan dan 2 orang laki-laki yang setiap harinya harus ke laut untuk mengais rezeki Sementara sang suami mengalami sakit stroke dan hanya bisa tertidur selama kurang lebih 3 tahun lamanya Mendengar kabar mengejutkan itu Arief yang merupakan ketua dorang peduli saat dihubungi dari tim meradatakan televisi sangat terkejut dan sempat tak bisa berkata-kata Jadwal mobil ambulans yang seharusnya datang lebih cepat harus tertunda sejenak Bang, ini dari dorang peduli datang melayat ke salah satu yang sempat dibantu kemarin Sebenarnya apa rencana yang akan dilakukan hari ini, Bang? Di pagi ini mestinya tadi jam 9 kita jemput dengan ambulans dan kita lakukan pengobatan di rumah sakit umum Namun Allah berkendak lain Kita juga kaget Satu jam sebelum penyebutan Jualfa kita meninggal dunia Jadi kami dari dorang peduli tetap melakukan kunjungan atau melayat dan kita tadi ada sedikit bantuan juga untuk keluarga yang ditinggalkan Dan selanjutnya Bapaknya, suami almarhum Ini kan sakit juga Jadi ini kita lakukan kunjungan juga untuk kita lihat kondisinya Dan kita akan berbincang lagi sama pihak keluarga untuk melakukan pengobatan kepada bapaknya Tadi Bang Arief pas dapat informasi yang rencananya akan datang ambulans bersama dengan teman-teman dorang peduli Gimana Bang setelah mendapatkan kabar? Ya, kita kaget Karena kita sudah siap-siap Teman-teman dari dorang peduli sudah sebagian meluncur ke lokasi dan kita sudah kontek-kontekan sama ambulans dan pihak rumah sakit untuk dijemput Bahkan kita percepat setengah jam Nah itu, kita percepat setengah jam kita koordinasi Ternyata Ya itu Tak terluka kita dengar lah Kaget Kaget Kita kaget Ya itulah Semua Hendak dari Sang Pencipta Padahal untuk dari segi pengobatan semuanya sudah diuruskan juga Bang ya? Kita uruskan Kita Usahakan Sampai Al-Mahrum ini sembuh Sampai Kalau perlu Sampai dirujuk Keluar Daerah Mungkin Misalkan kita Usahakan lah Sampai Sembuh Mendengar kabar tersebut Arief beserta tim Dorang Peduli Yang dinominasi Kaulah Muda ini Bergegas menuju rumah Al-Mahrum Meski dalam kondisi Cuaca hujan Berada di rumah duka Arief beserta tim Memberikan sedikit sumbangan Untuk keluarga Al-Mahrum Menunggu hingga Sampai dimandikan Dan disolatkan Tim Dorang Peduli Membagi dua tugas Saat Al-Mahrum Akan dibawa Menuju ke pemakaman Tim wanita Bertugas untuk Melakukan bersih-bersih Di rumah duka Sementara tim laki-laki Ikut mengantarkan Al-Mahrum Menuju ke pemakaman Lagi-lagi Tak mudah Untuk bisa sampai Ke lokasi pemakaman Tim Dorang Peduli Dan masyarakat Harus menjangkau Perjalanan Kurang lebih Satu kilo Dengan akses Jalan yang sangat Memprihatinkan Kondisi jembatan Yang berubang Jalanan setapak Yang terkena abrasi Hingga jalanan berlumpur Namun itu semua Tak menyurutkan Niat Tim Dorang Peduli Untuk bisa ikut Memakamkan Al-Mahrum Untuk terakhir kalinya Bang gimana Sampai ke lokasi Pemakaman Tadi kita Tadi kita Kita Memangin Memangin Al-Mahrum Kita sholatkan Sampai kita Antar sampai Ke pemakaman Dari rumah beliau Memang di Daerah Buna Latung Yang cukup jauh ya Terjauh Dan memang Mobil jenazah juga Tidak ada Posisi masuk ke dalam Pemakaman ini Satu kilo Jalan setapak Ada beberapa jembatan Memang ada yang rusak Memang Butuh perhatian juga Untuk daerah Daerah-daerah sini ya Mungkin Oke dari Saya Semoga Al-Mahrum Ketua khotimah Dan semua Amal ibadahnya Dikerima Allah SWT Oke Ada teman Semoga Ladi Makin Ladi Wain 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 Ibu Sisi Along Urusan Kita Telah Melihat Proses Pemakaman Dari Awal Dari Akhir Ini Menyampaikan Terima kasih Yang Sebesar Besarnya Pada Masyarakat Sekitar Setelah Donatur Donatur Yang sudah Nantikan Amanahnya Kepada Kita Di sini Untuk Membantu Ibu Al-Mahrum Siti Allah Mari kita Tua Semoga Amal Dan Kebaikan Beliau Diterima Disi Allah Dan Ditepatkan Yang terbaik Di sini Usai Menyelesaikan Pemakaman Tim Durang Peduli Kembali Ke rumah Duka Di sana Tim Wanita Sudah Menyelesaikan Bersih-bersih Rumah Duka Dengan Mengumpulkan Beberapa Pakaian Dan Ambal Yang digunakan Almarhumah Selama sakit Untuk Segera Dicuci Hal Tersebut Dilakukan Untuk Meringankan Sedikit Beban Ketiga Anak Almarhumah Dengan Kerja Tim Anak-anak Muda Ini Membawa Satu Per satu Barang Dago Maduka Untuk Dibawa Menggunakan Mobil Untuk Dicuci Kan Bersih-bersih-bersih-bersih-bersih